Tiga naga S.A.K.T.I. Jilid 27 Tiga orang ketua Bengkau itu masih tenang-tenang saja dan tersenyum mengejek Melihat yang muncul hanya ketua Im Yang Pai, ketua P.L.I.N.K.W. Wilayah Timur, dan tokoh pertengahan Ubi Ahur, bersama seorang darah yang masih amat muda Mereka sama sekali tidak merasa jerih karena mereka sudah mendengar sampai di mana kelihayan tiga orang tokoh itu dan merasa bahwa mereka masih mampu menandingi lawan Juga jumlah anak buah pihak musuh kurang lebih seratus orang itu bukan merupakan lawan berat Tadinya mereka masih khawatir kalau Im Yang Kau Chu ikut bersama pihak lawan, karena mereka tahu bahwa Kau Chu yang cantik itu memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari ayahnya Ketua Im Yang Pai, akan tetapi ternyata wanita cantik itu tidak ikut datang sehingga hati mereka merasa lengga Kok Beng Tian Chu, kami adalah sihat tuan rumah, akan tetapi kami sudah biasa menghargai tamu Nah, sekarang boleh kau pilih sendiri, apakah kalian akan majukan jagoan untuk melawan kami seorang lawan seorang, ataukah akan Main keroyokan? Silakan pilih sesukamu tantangan yang keluar dari mulut Kuan Chin Chu ini tentu saja merupakan ejekan yang amat memandang rendah kepada pihak lawan Kok Beng Tian Chu memang sudah bersepakat dengan sekutunya bahwa untuk menghadapi tiga orang ketua Bengkau, yang akan maju adalah dia sendiri, Tai Kek Seng Jin, dan Ling Ling Maka mendengar tantangan itu dan menjawab, kami tahu bahwa semua kejahatan yang dilakukan oleh Bengkau terhadap kami adalah diatur oleh kalian bertiga Oleh karena itu, kedatangan kami untuk membuat perhitungan dengan kalian bertiga pula, kalau mungkin, tanpa mencampurkan anak buah kita ke dalam pertandingan Tiga ketua Bengkau, kami bertiga menantang kalian untuk mengadu kepandayan secara adil dan gagah ketika ketua Ing Yang Pai berkata demikian, Tai Kek Seng Jin dan Ling Ling telah maju dan berdiri di sampingnya Tiga orang ketua Bengkau itu terkejut melihat majunya Ling Ling Sama sekali tidak disangkanya bahwa gadis itu yang akan maju, mereka menyangka bahwa tentu jago Ui Or itu yang akan menjadi orang ketiga Akan tetapi mereka tidak merasa khawatir dan ketiganya tertawa bergelak Mereka tahu bahwa di antara para lawan ini, hanya Tai Kek Seng Jin yang memiliki kepandayan tinggi dan yang merupakan lawan berat Maka mereka bertiga lalu saling memberi isyarat, tangan mereka bergerak dan nampaklah sinar berkilauan ketika Kuan Chin Chu sudah mencabut golok peratnya Ho Kim Chu mengeluarkan pedang emasnya, dan Tian Bok Chu menggerakkan tongkat kayunya Haha, kami bertiga sudah siap Kalian majulah kalau sudah bosan hidup kata Kuan Chin Chu yang menghadapi Tai Kek Seng Jin Sedangkan Ho Kim Chu menghadapi Kok Beng Tian Chu sedangkan Tian Bok Chu menghadapi Ling Ling Tahan dulu tiba-tiba Ling Ling membentaknya ring, suaranya mengandung getaran yang amat kuat Harap Jiwi mundur dulu dan biarkan aku bicara dengan manusia iblis ini Katanya kepada Kok Beng Bian Chu dan Tai Kek Seng Jin Dua orang kakek ini mengangguk dan melangkah mundur Karena memang mereka ingin mempergunakan darah yang amat lihai ini untuk menghadapi para musuh mereka Tiga orang ketua Beng Kau kini memandang kepada Ling Ling dengan alis berkerut Kuan Chin Chu yang selalu berhati-hati tidak memandang rendah Hanya menduga-duga siapa gadis ini Karena kalau gadis ini seorang tokoh Im Yang Kau atau Pek Lian Kau Mengapa namanya belum pernah terkenal di dunia Kang Ou Sebaliknya kalau bukan tokoh besar Tidak mungkin diajukan sebagai jagoan Ho Kim Chu memandang dengan wajah berseri Menaksir-naksir dan membayangkan betapa akan bahagianya Kalau dia bisa memperoleh keturunan dari seorang gadis yang begini cantik jelita dan gagah perkasa Sedangkan Tian Bok Chu yang selamanya tidak suka kepada wanita itu memandang Ling Ling dengan penuh kebencian Eh kalian tiga orang kau cu dari Beng Kau Kalau kalian bukan pengecut-pengecut tak tahu malu Tentu kalian akan mengakui semua perbuatan kalian dan berani bertanggung jawab Aku bertanya, apakah 10 tahun yang lalu orang-orang kalian mengacau di Chin An dengan menyamar sebagai orang-orang Im Yang Pai? Kuan Chin Chu merasa tidak perlu lagi menutupi kenyataan itu Karena memang dia tahu ketika datang Chin Beng Tian Chu dan dua orang muda Im Yang Kau Tempoh hari bahwa pihak Im Yang Kau telah mengetahui rahasia itu Maka dengan mengangkat dada dia berkata Kalau benar demikian, engkau mau apakah dan siapakah engkau Nona muda perbuatan Beng Kau yang pengecut dan curang itu telah menjadi sebab kematian pendekar Gan dan istrinya Kata Ling Ling yang tidak mau memperkenalkan diri Kedatanganku ini untuk menebus kematian mereka Pertama-tama aku ingin sekali bertemu dengan mereka yang 10 tahun lalu mengacau di Chin An Kalau tidak salah, ada beberapa orang saikong dan nenek iblis Aku tantang mereka untuk keluar dan melawanku Sebelum kami membuat perhitungan dengan kalian Tiga orang ketua Beng Kau Ucapan yang lantang ini membuat semua anggota Beng Kau merasa penasaran Gadis itu masih muda sekali, kelihatan lemah Mengapa berani mengeluarkan suara besar seperti itu? Kuan Chin Chu saling pandang dengan dua orang saudaranya Dia berpikir bahwa gadis ini agaknya seorang tokoh baru sihak musuh Sama sekali tidak terkenal sehingga sukar untuk mengukur kepandainya Sekarang gadis itu menantang murid-murid mereka yang dahulu bertugas mengacau di Chin An Sungguh merupakan kesempatan baik untuk mengujinya Maka dia lalu memandang ke kiri dan berkata Ui Ibin dan Hek Bin, kalian ditantang, majulah dan layani nona ini Sejak tadi memang Ui Ibin Saikong dan Hek Bin Saikong yang merasa penasaran Menyaksikan sikap para musuhnya, apalagi mendengar tantangan gadis itu Kini, mendapat perintah guru mereka, keduanya sudah cepat meloncat ke depan dan menghadapi Ling Ling Kami berdua yang dulu mengacau di Chin An Kata Hek Bin Saikong yang bermuka hitam penuh merawak itu Engkau siapakah dan mawapa? Ling Ling memandang kedua orang kakek itu dengan sinar matel, tajam penuh selidik Dia mengingat-ingat dan dia mengenal mereka itu Ya, dia teringat akan dua orang Saikong yang dulu hampir saja membunuh dia dan Sian Lun Ketika mereka berdua membantu Pek Iniko melawan dua orang Saikong ini Maka dia mengangguk-angguk dan berkata Benar, aku ingat kepada kalian Akan tetapi mana itu dua orang Nenek Iblis yang dulu mengacau di belakang kuil Ban Hok Tong di Chin An Suruh mereka berdua maju sekalian untuk kubereskan dua orang Saikong itu terkejut dan marah Mereka tentu saja tidak mengenal lagi gadis ini sebagai anak perempuan yang dulu membantu Pek Iniko Ketika darah remaja ini bertanya tentang dua orang Nenek yang bukan lain adalah Mok Yam Kui Bo dan Leng Kiam Kui Bo Mereka makin marah, teringat betapa dua orang Sumoy mereka itu telah tewas pula di tangan dua orang Muda Im Yang Kau Bocah sombong Untuk menghadapi Eng Kau, cukup dengan kami berdua bentak Ui Bin Saikong sambil menggerakkan kedua tangannya yang memegang senjata Kong C Semacam tombak Trisula yang pendek Hek Bin Saikong juga sudah mencabut sepasang pedangnya dan memasang kuda-kuda Ling Ling memandang tajam, melihat senjata kedua orang kakek ini teringatlah dia akan peristiwa 10 tahun yang lalu ketika ia melawan Kong C itu dengan sebatang pedang kecil sehingga pedangnya patah dan dianyaris tewas oleh tendangan kakek bermuka kuning ini kalau saja tidak ditangkis oleh Sian Lun Maka sambil tersenyum mengejek dia berkata, nah, kalian majulah tentu saja dua orang Saikong itu merasa sungkan untuk menyerang seorang darah remaja yang bertangan kosong dengan menggunakan senjata Apalagi mengingat bahwa mereka maju berdua Dengan Max mendelik karena sudah marah sekali, Ui Bin Saikong mementak Bocah sombong, keluarkan senjatamu akan tetapi Ling Ling tersenyum Saikong siluman, semenjak pedang kecilku kau patahkan dengan Kong Cemu itu 10 tahun yang lalu aku ingin sekali mematahkan Kong Cemu dengan tangan kosong saja Majulah Ali Sui Bin Saikong berkerut dan kini teringatlah dia kepada anak perempuan kecil yang pernah menyerangnya, membantu Pek, ini kau yang lihai Ah, kiranya engkau bocah setan itu bentak nfa, diam-diam dia merasa jerih juga karena ketika anak itu berusia 8 tahun saja sudah membuktikan keberanian yang luar biasa Sekarang, dengan sikap yang angkuh ini, kiranya anak luar biasa yang telah menjadi darah remaja ini tentu mempunyai suatu andalan yang cukup kuat Maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu membentak keras dan menyerang dengan sepasan Kong Cenya Sinar putih menyambar dari kanan-kiri, mengarah kepala dan lambung Ling Ling Biarpun bagi orang awam dan bagi para anggau ya perkumpulan yang hidir dan yang rata-rata memiliki ilmu silat cukup kuat itu nampak betapa sepasan Kong C itu menyambar amat cepatnya sehingga berubah menjadi dua sinar putih Namun bagi Ling Ling, gerakan itu terlampau lamban Dengan amat mudahnya dia mengelap dan mundur dua langkah ke belakang Akan tetapi pada saat itu, terdengar bentakan paraud dan Hek Bin Saikong sudah menyerang dari kiri Sepasang pedangnya juga berubah menjadi dua gulungan sinar yang menusuk dan membabat Pada saat yang hampir bersamaan, sepasang Kong C yang tadi tidak mengenai sasaran, kini sudah meluncur datang lagi melengkapi serangan sepasang pedang Boleh dikara empat batang senjata menyambar dari pelbagai jurusan secara hampir serentak Dengan gerakan indah dan lincah, senyumnya tak pernah meninggalkan bibir Ling Ling terus mengelak dan dia bersilat dengan gaya Kong Jiu Jipek Tu Dengan tangan kosong memasuki ratusan golok Ilmu silat yang menjadi kebanggaan dari perguruan di KW Ihoasan Ilmu ini tentu saja mengandalkan kelincahan atau ginkang yang amat tinggi, di samping langkah-langkah kaki yang amat hebat sehingga setiap gerakan tubuh, setiap langkah kaki, sudah mampu menghindarkan diri dari serangan lawan yang bagaimana hebat pun Melihat betapa sampai belasan jurus senjata mereka belum juga berhasil mencium lawan, dua orang saikong itu terkejut bahkan Ming Tahulah mereka bahwa gadis ini adalah seorang yang amat mahir dalam ilmu ginkang, maka mereka pun merubah siasat penyerangan mereka Kalau tadi mereka menyerang jurus demi jurus dengan gerakan kuat dan langsung, kini mereka mulai memutar senjata mereka dan hendak mempergunakan kecepatan putaran senjata itu untuk mengimbangi kecepatan lawan Maka nampaklah empat gulungan sinari yang berputar-putar dan mengepung Ling Ling dari empat penjuru, seolah-olah menutup seluruh jalan keluarnya Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara melengking panjang dan lenyaplah tubuh darah itu dari depan mereka Dua orang kakek itu terkejut bukan Ming, cepat memutar tubuh dan menubruk darah itu yang sudah berada di belakang mereka Namun, kembali tubuh itu melesat dan berubah menjadi bayangan yang menghilang Demikian cepatnya gerakan darah ini sehingga kedua orang kakek itu menjadi pening dan kabur pandangan mati mereka Setelah beberapa kali mereka berputaran karena selalu darah itu lenyap setiap kali diserang Inilah ilmu Ginkang yang sudah mencapai puncaknya dan hal ini tidak mengherankan Darah itu dibimbing sendiri oleh Bu Eng Lojin, kakek sakti itu Dari julukan ini saja, Bu Eng, tanpa bayangan, orang dapat menduga bahwa kakek itu adalah seorang ahli Ginkang yang luar biasa Dan memang demikianlah adanya Maka, setelah Ling Ling dapat mewarisi Ginkang dari suhunya ini Dia dapat pula melakukan gerakan-gerakan yang sedemikian cepatnya seolah-olah dia dapat menghilang saja seperti setan Kalau Ling Ling menghendaki, tentu dia sudah dapat merobohkan dua orang lawannya itu dalam beberapa jurus saja Karena memang tingkat kepandaian dua orang saikong itu masih jauh di bawah Tingkatnya Akan tetapi Ling Ling memang ingin menguji kepandaian dua orang lawan itu dulu di samping keinginannya menguji diri sendiri Kini, setelah dua orang kakek itu pening dan tubrukan-tubrukan serta serangan-serangan mereka mulai ngawur Tiba-tiba dia melengkin nyaring dan ketika dua orang kakek itu menubruknya Tubuhnya mencelat ke atas dan dari atas dia sudah cepat mengulur tangan dan di lain saat kedua tangannya telah merampas sebatang pedang dan sebatang kongce Dua orang kakek itu marah sekali, membalik dan melihat betapa darah itu telah berdiri menanti mereka dengan dua macam senjata itu di tangan Dua orang saikong itu mengeluarkan suara menggereng seperti singa dan mereka menubruk dengan senjata mereka yang tinggal sebelah itu Ling Ling tidak mengelak, melainkan menggunakan kedua senjata itu menangkis sambil mengerahkan sinkangnya Keringgak bunga api berhamburan ketika kongce bertemu kongce dan pedang bertemu pedang Dan akibatnya pedang dan kongce di tangan Ui bin saikong dan Hek bin saikong telah patah Dan sebelum dua orang saikong itu mampu menghilangkan rasa kaget, kembali darah itu mengeluarkan lengking panjang Kedua tangannya bergerak dan nampaklah dua sinar berker depan menyambar ke depan Dua orang kakek itu berteriak mengerikan dan roboh dengan dada tertancap senjata masing-masing sampai tembus ke punggun Tewaslah mereka dengan mandi darah Melihat tuasnya dua orang murid yang diandalkan dalam keadaan mengerikan itu, kuacin cu marah bukan main Keparat, berani engkau membunuh murid kami dentaknya dan sinar terang menyambar dasyat ketika golok peraknya meluncur dan dia sudah menyerang ling-ling dengan kemarahan meluap Golok itu menyambar bagaikan seekor harimau menerkam kelinci dan begitu ling-ling mengelak dengan loncatan ringan ke kiri, kembali sinar golok Sudah mengejar dan menyerang dengan babatan pada kedua pahanya Kembali ling-ling loncat ke kanan, akan tetapi dari sebelah kanan ini tangan kiri kuacin cu sudah bergerak memukul dan nampaklah uap hitam menyambar Itulah tanda bahwa kakek ini telah melakukan pukulan yang lebih keji daripada goloknya karena pukulan itu adalah ilmu toat bentok chiang Tangan beracun mencabut nyawa yang ketika melatihnya dipergunakan otak dan darah segar anak-anak Ling-ling tidak terkejut, bahkan dengan berani dia juga menggerakkan tangan kanan menyambut hantaman pukulan sakti itu Melihat ini, kuan cincu yang agak memandang rendah lawan yang disangkanya hanya memiliki ginkang yang tinggi saja Dan nona semuda itu tidak mungkin dapat menahan pukulannya toat bentok chiang Merasa girang sekali dan dia menambah tenaga pada dorongan tangan kirinya Desakibat benturan dua telapak tangan itu sungguh tak terduga sama sekali oleh ketua pertama dari Bengkau ini Dia terpental sampai 3 meter dan tubuhnya tergetar hebat sehingga tubuhnya terasa panas dingin Sedangkan tubuh darah itu hanya mendoyong ke belakang saja Melihat betapa dalam adu tenaga itu suheng mereka kalah kuat Hokimcu dan Tianbokcu sudah menerjang pula untuk mengeroyok Ling-ling Akan tetapi Tai Kek Senjin sudah meloncat ke depan menyambut Hokimcu Sedangkan Kok Beng Tiancu juga maju menyambut Tianbokcu Terjadilah pertempuran antara enam orang tokoh itu, tiga lawan tiga Hokimcu dengan pedang emasnya yang lihai itu bertemu lawan tangguh dan seimbang Yaitu Tai Kek Senjin yang mainkan tongkat bambunya yang terbuat dari bambu sisik naga Mereka sama-sama mengeluarkan segala ilmu kepandayan mereka Mengerahkan seluruh tenaga untuk merobohkan lawan Dan saking cepatnya mereka memutar senjata Maka tubuh mereka sampai lenyap terbungkus oleh gulungan sinar emas dan sinar hijau dari pedang dan tongkat itu Pertandingan ini sungguh hebat, seru dan seimbang sehingga amat menegangkan hati mereka yang menontonnya Tianbokcu juga menghadapi lawan seng seimbang, yaitu Kok Beng Tiancu Ketua Ing Yang Pai ini memang lihai bukan main Dan biarpun dia menghadapi tongkat kayu Tianbokcu agaknya seperti dengan kedua tangan kosong belaka Namun sesungguhnya tidak demikian karena kedua tangannya itu menggenggam masing-masing sebatang pisau kecil yang tak diperlihatkan dan ditekuk ke dalam Tersembunyi di balik lengan baju sedangkan gagangnya tergenggam tangan Akan tetapi, setiap pukulannya kalau dilakan lawan, maka pisau yang tersembunyi itu akan mencuat keluar dan menyerang ke arah tubuh lawan yang mengelak Gerakan pisau ini disontekan dengan pergelangan tangan sehingga tidak tersangka-sangka datangnya Lawan yang sudah mengira berhasil mengelak pukulan akan terkejut karena tiba-tiba ada pisau kecil yang merobek kulit tubuhnya Akan tetapi, Tianbokcu adalah ketua nomor tiga dari Bengkau yang sudah banyak pengalaman dan sudah mendengar akan senjata aneh lawannya ini Maka dia pun tidak mau bertempur dalam jarak dekat, melainkan menggunakan keuntungan yang ada padanya dalam pertempuran itu Dengan mengandalkan tongkatnya yang panjang mengirim totokan-totokan maut ke arah jalan darah lawan Maka, tak satu amal kemudian kok Beng Tiancu terdesak hebat dan hanya mampu mengelak atau menangkis sambil melindungi lengan yang menangkis dengan mac pisau yang disembunyikan iu Sementara itu, Kuan Chincu masih berusaha mendesak ling-ling dengan golok peraknya yang menyambar-nyambar ganas diselingit pukulan-pukulan toat Beng Tok Chiang Namun justru ketua pertama dari Bengkau inilah yang memperoleh lawan terlampau berat baginya, tidak seperti dua Orang sutenya yang setidaknya masih dapat mempertahankan diri dalam pertandingan yang seru dan berimbang Betapapun Kuan Chincu telah mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya Namun Ling-ling masih dapat mempermainkannya karena darah remaja itu mengandalkan ginkangnya yang amat luar biasa Bahkan Kuan Chincu sendiri sempat dibikin pening dan bingung karena beberapa kali lawannya itu tiba-tiba saja lenyap dan tau-tau muncul di belakang atau di kiri atau kanannya dengan serangan maut berupa pukulan yang mengandung hawa panas mengerikan Kuan Chincu menjadi nekat dan sambil menyerang makin ganas, dia mengeluarkan pekek yang memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu musuh Orang-orang Bengkau yang tadinya asyik menonton pertandingan tingkat tinggi itu menjadi terkejut dan mereka lalu berteriak-teriak, megangkat senjata dan menyerbu rombongan orang-orang Pek, Lian Kau dan Im Yang Kau Tentu saja pihak dua perkumpulan ini pun menyambut serabuan itu dengan marah dan terjadilah pertempuran di lipadi hari yang cerah di tepi pantai Pohai itu Gulam Singh, Tokoh Wigur dan Jagogulat itu seperti orang berpesta saja karena dia tidak mendapatkan lawan yang terlalu tangguh Dan setiap kali dia berhasil menangkap lengan seorang musuh, tentu orang itu ditekutnya seperti menelikung ayam, membantingnya dan lawan itu tewas dalam keadaan mengerikan Kepala pecah dan tulang remuk-remuk atau dengan kaki dan lengan terlepas sambungan tulangnya Beberapa kali Kuan Chin Chu dan dua orang sutenya berusaha memergunakan ilmu sihir bahkan Kuan Chin Chu hampir saja berhasil menundukkan ling-ling dengan ilmunya Sin Gan Ho Atlek Yaitu semacam ilmu hipnotisme yang mencengkeram dan menguasai batil lawan Akan tetapi semua usahanya dan usaha dua orang sutenya itu selalu digagalkan pada saat munculnya oleh Tai Kek Seng Jin yang waspada akan hal semacam itu Setiap ilmu sihir yang dikeluarkan oleh tiga orang ketua Beng Kau ini lenyap oleh bentakan ketua Pek Lian Kau ini Dan memang dalam ilmu sihir Pek Lian Kau sudah terkenal mempunyai banyak ahlinya yang kuat sekali, termasuk Tai Kek Seng Jin inilah Dan tentu saja pengaruh sihir yang dilepas oleh tiga orang ketua Beng Kau itu tidak dapat dengan sepenuhnya mempengaruhi orang-orang yang memiliki Sin Kang Sekuat Kau Beng Tiam Chu dan Ling Ling sehingga tenaga sihir mereka itu sudah banyak berkurang kekuatannya Melihat betapa pertempuran telah berlangsung antara anak buah Beng Kau melawan anak buah Pek Lian Kau dan Im Yang Pai Ling Ling mengeluarkan suara melengking panjang dan kini gerakannya makin cepat lagi Membuat lawannya bingung dan pada saat Kuan Chin Chu dengan bingung memutar tubuhnya membalik Ling Ling sudah meloncat lagi dengan kecepatan kilat ke sebelah kanan lawan dan begitu dia membentak nyaring dan tangannya menghantam Kuan Chin Chu mengeluh dan golok peraknya terlepas dari pegangan karena lengan kanannya terasa nyeri seperti retak tulangnya ketika terkena pukulan Ling Ling dengan tangan miring Aduh kakek ini masih sempat melempar tubuh ke belakang untuk menyelamatkan diri Akan tetapi baru saja dia meloncat bangun, kiranya darah itu sudah lebih dulu daripadanya dan menyambutnya dengan tendangan ke arah pusarnya Tendangan itu sedemikian cepat dan kuatnya sehingga Kuan Chin Chu dengan kaget menyelangkan kedua tangan di depan pusar untuk melindungi bagian berbahaya ini Akan tetapi pada saat itu, kedua tangan Ling Ling bergerak cepat, yang kanan menampar kepala yang kiri menotok ke arah dada Kuan Chin Chu mengangkat tangan kiri ke atas sambil mengerahkan tenaga tolat Beng Tok Chiang Menangkis tamparan ke arah kepalanya, namun karena kecepatan darah itu memang jauh lebih menang, kakek ini tidak dapat Mengelap lagi ketika tangan kiri darah itu menotok dadanya, tepat mengenai jalan darah besar yang langsung berhubungan dengan jantungnya Kek Kuan Chin Chu menggap-meggap, kedua tangannya mendekap dadanya dan roboh terjengkang, tewas tak lama kemudian karena jalan darah itu telah pecah dan jantungnya terguncang hebat Melihat lawannya telah roboh, Ling Ling cepat meloncat dan membantu Koe Beng Tian Chu yang masih sibuk menghadapi desakan tongkat Tian Bok Chu Melihat suhengnya roboh Tian Bok Chu marah dan menyambut terjangan Ling Ling dengan tusukan tongkat ke arah kedua metu darah itu Akan tetapi, Ling Ling sekali ini memperlihatkan kepandainya Dia tidak mengelak, bahkan memapaki dan ternyata gerak tangannya lebih cepat daripada gerakan tongkat lawan Sehingga sebelum tongkat itu menyentuh bulu matanya dia telah terlebih dulu dapat menangkapnya, mengerahkan tenaga sinkang, menekuk dan Krek tongkat itu patah menjadi tiga potong Pada saat Tian Bok Chu terkejut sekali melihat tongkatnya yang ampuh itu patah-patah Kok Beng Tian Chu telah menubruk dan dua batang pisaunya amblas memasuki leher dan dada ketua nomor dua dari Beng Kau itu Krek, Bles, Aungah, Tian Bok Chu roboh pula dan tewas Melihat betapa suheng dan sutenya tewas, bukan main marahnya hati Ho Kim Chu Akan tetapi kemarahan ini bercampur rasa gentar karena dia tahu bahwa melanjutkan perlawanan berarti akan membunuh diri Fihak lawan terlalu kuat Kalau masih ada makising, tidak mungkin fihak lawan akan dapat menandingi Beng Kau, bahkan kalau di situ ada ginsan saja, tentu pihak musuh dapat dipukul mundur Akan tetapi kini dua orang ketua Beng Kau telah lewas dan kalau dia tidak cepat melarikan diri, dia tentu akan tewas pula Tiba, tiba dia membentak nyaring dan pedang emasnya melakukan serangan yang dahsyat sekali terhadap Tai Kek Seng Jin Ketua Pek Lian Kau ini terkejut dan terpaksa meloncat mundur sambil memutar tongkat bambunya untuk melindungi tubuhnya Akan tetapi kiranya lawan yang membuka serangan dahsyat tadi tidak melanjutkan serangannya, bahkan mempergunakan kesempatan selagi dia meloncat ke belakang tadi Kini Ho Kim Chu membalikan tubuhnya dan melompat jauh untuk melarikan diri Tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu Ling Ling telah menerjang Ho Kim Chu dari samping Ho Kim Chu masih melihat berkelebatnya bayangan di sebelah kanannya ini, maka dia cepat menggerakkan pedang emasnya untuk menyerang Akan tetapi Ling Ling sudah miringkan tubuhnya sambil mengirim tendangan yang tak terduga-duga dan yang tepat mengenai lutut kanan Ho Kim Chu Krek! Aungah karena sambungan lututnya patah, tubuh Ho Kim Chu terguling dan dia masih berusaha untuk menggunakan pedangnya membaco ke arah kaki Ling Ling Namun darah itu lebih cepat, sudah meloncat menghindar, bahkan kini kakinya menyambar lagi, tepat mengenai punggung tangan yang memegang pedang sehingga pedang emas itu terlempar Dan sebelum Ho Kim Chu mampu bangkit, nampak ada seorang darah lain yang menubruk dengan pedangnya Belas pedang di tangan gadis ini menusuk perut Ho Kim Chu sampai tembus Kakek ini mengeluarkan teriakan mengerikan dan darah menyembur keluar Tewaslah di dalam keadaan mengerikan pula Ling Ling melihat bahwa yang membunuh Ho Kim Chu adalah Liang Hwe Inio, gadis cantik murid Im Yang Kau yang pernah menyerbu ke sarang Beng Kau dan pernah tertawan Liang Hwe Inio sudah mencabut kembali pedangnya sambil Meloncat mundur, kemudian membungkuk ke arah Ling Ling sambil berkata, harap Li Hiap maafkan kelancanganku, sekarang baru puas hatiku telah membunuh Jahanam ini Ling Ling hanya mengangguk dan tersenyum, dapat menduga bahwa kebencian gadis itu tentu ada sebabnya, dan dia dapat menduganya Tentu Ho Kim Chu pernah bersikap menyakitkan hati ketika gadis ini menjadi tawanan dahulu Dugaannya memang benar Ho Kim Chu hampir saja berhasil memperkosa Hwe Inio dan dia itu tentu telah menjadi korbannya kalau tidak muncul ginsan yang menyelamatkannya Melihat betapa tiga orang ketua mereka telah roboh dan tewas, lenyaplah semangat para anggauta Beng Kau Mereka melarikan diri meninggalkan mayat hampir setengah jumlah mereka yang diamuk oleh Gulem Sing dan para anggauta Pek Lian Kau dan Im Yang Pai Dengan kegembiraan besar sebagai orang-orang yang menang perang, rombongan itu meninggalkan sarang Beng Kau dan kembali ke sarang mereka, yaitu sarang Pek Lian Kau Karena untuk sementara Im Yang Pai menumpang di tempat sekutunya itu telaga po yang terletak dalam provinsi Kiyangsi di selatan Telaga ini cukup besar dan pemandangan alam di sekitar telaga itu amat indah Hawanya pun sejuk sekali karena telaga ini terletak di antara bukit-bukit yang penuh dengan hutan-hutan liar Di dalam sebuah hutan di tepi telaga po yang ini terdapat sekumpulan rumah yang merupakan sebuah perkampungan Namun sesungguhnya bukan sebuah kampung atau dusun biasa, melainkan sebuah markas atau sarang dari perkumpulan Beng Kau Beng Kau di selatan ini menjadi sumber atau pusat dari Beng Kau yang banyak didirikan di mana-mana sebagai cabangnya Karena Beng Kau yang berada di tepi telaga po yang ini merupakan pusatnya, maka kegiatan di situ sebagian besar hanya mengajarkan dan mengembangkan pelajaran agama itu Biarpun demikian nama Beng Kau di tempat ini amat terkenal oleh semua golongan Keng O, karena Beng Kau terkenal mempunyai banyak orang sakti, sungguh pun mereka itu tidak pernah mengadakan bentrokan dengan siapapun Kalau membandingkan sepak terjang Beng Kau pusat ini dengan Beng Kau yang berada di cabang, cabang, sungguh mengherankan semua orang Beng Kau di pusat ini seperti sebuah perkumpulan agama yang serius, yang melakukan ibadat dan menjauhkan diri dari perbuatan jahat Sebaliknya Beng Kau di cabang, terutama yang berada di utara dan dipimpin oleh Maki Sing, selain memasuki kesibukan dunia Keng O, bahkan menjurus ke arah pergerakan politik Akan tetapi Beng Kau pusat di tepi telaga po yang ini masih murni, oleh karena itu maka dihormati oleh semua golongan Keng O peraturannya bagi anak buahnya amat keras Terutama sekali karena Beng Kau itu diketuai oleh seorang yang memiliki kepandayan amat luar biasa yang tidak pernah memperlihatkan ilmu-ilmunya itu di luar Beng Kau Maka orang-orang Keng O makin segan dan menghormat, tidak berani sembarangan mencampuri urusan pribadi Beng Kau Ketua Beng Kau itu adalah seorang kakek tua renta, sukar ditaksir berapa usianya akan tetapi jelas lebih dari 100 tahun Kakek ini hanya dikenal julukannya saja, yaitu Bu Heng Locu Menurut Kabar Angin, kakek ini selama puluhan tahun bertapa di dunia barat, di antara puncak-puncak Himalaya dan baru setelah usianya tua dia kembali ke timur membawa agama Beng Kau itu untuk dikembangkan Mak He Sing yang menjadi tokoh Beng Kau di utara itu adalah murid Keponakannya Melihat kehebatan ilmu kepandayan Mak He Sing, maka dapat dibayangkan betapa saktinya kakek tua renta yang seperti sudah pikun ini Beng Kau pusat ini merupakan semacam penggemblengan bagi calon-calon pendeta Beng Kau yang setelah tamat ditugaskan untuk memperkembangkan agama itu ke seluruh pelosok dunia Selain Bu Heng Locu sebagai ketuanya, juga di situ terdapat lima orang kakek yang justianya sebaya dengan seng ketua Lima orang kakek tua renta yang amat dihormati karena mereka ini adalah lima penasihat tua yang merupakan dewan penasihat dari pusat perkumpulan Beng Kau ini Dan para calon pendeta yang menjalani penggemblengan di situ, bukan hanya digembleng dengan ilmu agama, akan tetapi juga dengan ilmu silat Beng Kau yang amat tinggi, tidak pernah lebih dari lima puluh orang jumlahnya Dewan penasihat atau lima penasihat tua itu, biarpun amat dihormati dan merupakan ahli-ahli agama Beng Kau Namun dalam hal ilmu silat mereka tidaklah sehebat kepandaian seng ketua, karena memang mereka jauh lebih condong memperdalam ilmu agamanya daripada ilmu silatnya Namun mereka ini dihormati oleh semua anggauta, bahkan seng ketua sendiri tunduk kepada mereka dan selalu mempertimbangkan nasihat-nasihat mereka Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, nampak perubahan besar terjadi di perkampungan Beng Kau ini Biasanya, perkampungan ini sunyi dan tenang sekali, nampak damai dan tenteram Hanya terdengar bunyi pendeta membaca doa atau mantra, atau terdengar pula suara mereka kalau sedang berlatih silat Dan yang nampak di luar rumah-rumah itu hanya para anggauta yang bekerja di sawah ladang di mana mereka menanam sayur-sayuran yang hidup lengan suburnya Akan tetapi, pagi hari itu, nampak perubahan besar ketika semua anggauta berkumpul di tanah terbuka yang berada di tengah-tengah pedusunan itu Tanah terbuka yang bersih dan ditumbungi rumput hijau tebal Kurang lebih 50 orang Anggauta itu semua berkumpul di situ, duduk membentuk lingkaran besar dan di tengah-tengah lingkaran duduk 5 orang kakek yang bukan lain adalah 5 penasihat tua Juga para tokoh bengkau yang kedudukannya lebih hinggi, yang telah berhak memakai jubah pendeta bengkau, yang jumlahnya ada 7 orang, telah berkumpul dan duduk tidak jauh dari 5 penasehat tua itu Mereka sedang merundingkan sesuatu dengan wajah serius Apakah yang telah terjadi? Mereka itu sedang merundingkan keadaan seng ketua, buheng locu yang sedang dilanda sakit yang mengakibatkan kedua kaki kakek ini menjadi lumpuh Keadaan ini tentu saja mendorong para anggauta untuk memikirkan calon pengganti ketua Karena seorang ketua yang dalam keadaan sakit berat dan lumpuh tentu saja tidak dapat bekerja dengan baik dan perlu beristirahat Bahkan buheng locu sendirilah yang minta kepada para tokoh bengkau untuk mengadakan pemilihan ketua baru Maka pada hari itu mereka semua, kecuali seng ketua yang rebah di dalam kamarnya, berkumpul di tanah terbuka semacam padang rumput itu untuk membicarakan persoalan penting itu Semenjak subuh tadi sudah diadakan perundingan, akan tetapi di antara tujuh orang murid buheng locu yang hadir di situ Tidak seorang pun berani menjabat kedudukan ketua mereka merasa belum mampu untuk menggantikan kedudukan guru mereka Hem, kalau kalian sebagai murid-murid ketua kita merasa tidak mampu, lalu siapa yang yang patut menjadi ketua bengkau Akhirnya seorang di antara lima penasehat tua berkata sambil menarik napas panjang Kuan Lyok, menurut pandangan kami, juga menurut pendapat suhumu, engkaulah satu-satunya orang yang patut menggantikan kedudukan suhumu sebagai ketua bengkau Mengapa engkau menolaknya seorang kakek lain di antara lima penasehat tua itu berkata Kuan Lyok adalah seorang di antara tujuh orang murid buheng locu, bahkan seorang murid terbaik, baik dalam ilmu silat maupun ilmu agama Akan tetapi, Kuan Lyok yang terkenal sebagai seorang yang amat mencinta suhumu itu menggeleng kepala keras-keras dan dia mengerutkan alisnya sambil berkata Maafkan saya, Gowilok Lampua Biarpun dalam keadaan sakit namun suhu masih ada, mengapa kita sibuk mencari pengganti ketua? Biarlah suhu tetap menjadi ketua dan kalau beliau tidak dapat melakukan tugasnya selagi sakit Dapat saja beliau memerintah kami sebagai murid-murid beliau untuk mewakili tugas beliau Akan tetapi kedudukan ketua sebaiknya biarlah tetap dipegang oleh suhu Enam orang murid yang lain mengangguk setuju dan agaknya semua anggauta yang lain juga setuju Dan mulailah mereka berbisik-bisik sehingga keadaan menjadi agak bising Kebisingan itu membuat mereka agak lengah sehingga tidak melihat bahwa ada seorang lain yang datang Dari gerakannya yang seperti terbang cepatnya dan tidak diketahui oleh banyak orang pandai disitu membuktikan bahwa orang ini memiliki kepandaian tinggi Dia ini seorang laki, laki yang memakai jubah pendeta Akan tetapi pakaian dan jubahnya itu serba baru dan mewah Terbuat dari kain yang mahal dan bersulam Sepatunya hitam mengkilap baru dan pinggangnya memakai sabuk rantai emas Tangannya juga memegang sebatang tongkat terbuat daripada emas Laki-laki ini usianya kurang lebih 50 tahun Akan tetapi wajahnya nampak muda, tampan dan gagah Hahaha, kalian semua telah melupakan aku Agaknya tiba-tiba dia berkata dan semua orang menoleh Memandang kepada laki-laki berpakaian pendeta yang memasuki lingkaran itu Dengan lagak tinggi hati akan tetapi wajahnya berseri dan Mulutnya tersenyum lebar Dengan langkah lebar dia menghampiri lima penasehat tua dan membungkuk dengan sikap gagah Gowilo Chiampo aku menyampaikan salam hormatku Kini semua orang mengenal orang ini Dan lima penasehat tua juga segera mengenalnya Dan mereka merasa terkejut sekali Orang ini bukanlah orang asing bagi semua orang bengkau Dia adalah Hongse yang sudah berani berjuluk Pekciang Chinjin Siapa yang berani berjuluk Chinjin seharusnya adalah seorang pendeta Yang benar-benar telah hidup dengan bersih Akan tetapi orang ini mempergunakan julukan seperti untuk mengejek saja Hongse ini adalah bekas murid dari Bu Heng Locu Bahkan murid pertama dan yang paling dikasihi Karena memang Hongse memiliki bakat yang amat luar biasa dalam ilmu silat Dia hampir dapat mewarisi semua ilmu dari suhaunya itu Dan andai kata tidak terjadi sesuatu yang membuat dia ternoda Agaknya semua tokoh bengkau sekarang tidaklah akan bingung menentukan siapa yang harus menggantikan kedudukan ketua bengkau Tentu pilihan akan terjatuh kepada Hongse ini akan tetapi Tiga tahun yang lalu terjadilah hal yang hebat Hal yang bahkan menjadi sebab dari sakitnya ketua bengkau sampai sekarang Dan yang mengakibatkan Hongse diusir dari bengkau dan tidak diakui lagi sebagai murid atau anggota bengkau Seperti kebiasaan para tokoh agama bengkau Pendekta-pendekta bengkau tidak dilarang untuk beristeri Bu Heng Locu yang sudah tua itu pun mempunyai seorang istri muda yang cantik Yang usianya baru 30 tahun Tiga tahun yang lalu Pada suatu malam yang sial Bu Heng Locu yang biasanya kalau bersama dimengeram diri sendirian dalam sebuah guha di bukit yang tak jauh dari perkampungan bengkau Sampai satu bulan baru pulang Malam itu pulang dengan tiba-tiba setelah bersama di selama satu minggu Dan dapat dibayangkan bagaimana perasaan hatinya ketika dia melihat dalam kamarnya muridnya yang terkasih Hongse sedang berjina dengan istri mudanya Kakek ini dapat menenangkan hatinya sehingga tidak melakukan hal yang keras Dia hanya menegur muridnya itu dan karena muridnya telah melakukan suatu pelanggaran yang amat besar Maka sesuai dengan peraturan Hongse diusir dan tidak diakui lagi sebagai anggauta bengkau Biarpun Hongse menangis dan minta-minta ampun Namun Bu Heng Locu tidak merobah keputusannya Hongse terpaksa lalu pergi dari perkampungan bengkau di antar pandang mace menghina dan merendahkan oleh semua anggauta bengkau Akan tetapi, peristiwa itu tidak berbenti sampai di situ saja Istri muda dari Bu Heng Locu itu saking malunya Telah menggantung diri sampai mati di dalam kamar mandi Peristiwa ini mendatangkan pukulan batin yang hebat bagi Bu Heng Locu yang sudah hamat tua Ditambah lagi oleh jasmaninya yang memang telah tua dan lemah Maka dia jatuh sakit-sakitan dan selama tiga tahun ini dia tak pernah sehat sampai akhirnya kedua kakinya menjadi lumpuh Oleh karena itu, dapat dibayangkan betara kagetnya semua orang ketika melihat munculnya murid murtad itu Akan tetapi, lima penasihat tua adalah orang-orang yang berpengalaman dan tidak mudah menjadi gugup Seorang di antara mereka lalu bangkit berdiri dan berkata dengan suara berwibawa Oh sek, engkau tidak berhak untuk datang ke tempat kami Eh, u kau dan semua orang tahu bahwa engkau bukan lagi menjadi anggauta bengkau Orang si, oh, harap kau pergi dari sini dan jangan mengganggu urusan bengkau Akan tetapi, mendengar pengusiran ini, oh sek tertawa bergelak Suara ketawanya bergema di empat penjuru karena memang dia sengaja memamerkan hikangnya yang terkandung dalam suara ketawanya itu Lima orang penasihat tua dan tujuh orang murid Bu Heng Locu terkejut bukan? Men, dari suara itu saja mereka tahu bahwa oh sek ternyata kini telah memiliki tingkat kepandayan yang amat tinggi dengan tenaga sinkang yang hebat Kiranya selama tiga tahun ini orang si oh itu telah memperdalam ilmu-ilmu yang diwarisinya dari Bu Heng Locu Suasana menjadi tegang dan semua orang memandang dengan khawatir Hahaha, siapa bilang bahwa aku adalah orang luar bengkau? Aku bahkan merupakan ahli waris dari suhu Bu Heng Locu Dan kalau ada orang yang paling tepat dan patut menduduki jabatan ketua bengkau menggantikan suhu yang sakit-sakitan Maka orang itu adalah aku Keparat terdengar teriakan nyaring dan tujuh orang murid Bu Heng Locu sudah meloncat bangun menghadapi oh sek Melihat tujuh orang ini yang dipimpin oleh Kuan Liu, oh sek tertawa mengejek Hem, kalian mau apa berlagak di depanku? Lupakah kalian bahwa akulah orangnya yang telah melatih kalian mewakili suhu? Aku adalah tewe asuhengmu, juga seperti gurumu sendiri, orang si oh, harap engkau tahu diri dan tidak mengacau di bengkau kami kata Kuan Liu Mengingat bahwa engkau telah diampuni oleh suhu, dan mengingat hubungan lama antara kita semua, ku harap engkau suka tahu diri dan meninggalkan kami secara baik Baik, Kuan Liu adalah seorang di antara para sutenya yang dulu amat disayang oleh oh sek Bukan hanya karena Kuan Liu memiliki bakat baik dalam ilmu silat, akan tetapi juga karena Kuan Liu memiliki watak terbuka jujur dan gagah perkasa Pek Chiang Chin Jin Oh Sek memandang bekas sutenya ini dengan alis berkerut dan sinar mata mencela, lalu berkata HMMM, Kuan, sute, apakah engkau telah lupa betapa dahulu aku selalu sayang kepadamu, bahkan membimbingmu? Lebih baik daripada yang lain dalam ilmu silat Apakah sekarang engkau hendak menentangku Oh Sek? Engkau sekarang adalah seorang yang telah murtad dari Bengkau, dan kalau engkau mengacau Bengkau, berarti engkau musuh Bengkau dan karenanya musuhku pula Jawab Kuan Liu, suaranya halus akan tetapi matanya memancarkan sinar menentang Oh Sek tertawa Haha engkau selamanya penuh semangat dan setia kepada Bengkau, bagus sekali, Kuan Sute Kalau aku menjadi ketuanya, engkau sepatutnya menjadi pembantu utama, engkau manusia murtad Bentak Kuan Liu dan dia sudah menyerang dengan pukulan tangan kanan ke arah dada bekas suhengnya itu Akan tetapi, sambil tersenyum mengejek, Oh Sek mengelap dengan mudahnya, kemudian berseru Hayo kalian maju semua kalau hendak melihat bahwa aku pantas menjadi ketua kalian Enam orang murid utama lain dari Bengkau yang sudah menjadi marah sekali melihat sikap orang murtad itu kini menerjang maju membantu Kuan Liu Oh Sek dikeroyok oleh tujuh orang setelnya Menurut perhitungan dan dugaan para murid ketua Bengkau itu, tidak mungkin bekas suheng yang murtad ini akan mampu menandingi mereka, bertujuh yang maju berbareng Tingkat kepandayan orang si Oh itu paling hebat setanding dengan tiga orang di antara mereka, maka kalau dikeroyok tujuh sudah pasti mereka akan mampu mengalahkannya Akan tetapi mereka terkejut bukan main ketika tiba-tiba Oh Sek tertawa bergelak diikuti oleh berkelebatnya tubuhnya yang berderak dengan kecepatan yang tidak lumrah Sebelum mereka mampu menjaga diri, terdengar teriakan-teriakan keras dan berturut-turut tujuh orang murid Bengkau itu Menghadapi serangan-serangan yang amat dasyat, pukulan-pukulan yang mendatangkan angin berpusing sehingga dua orang di antara mereka yang tidak dapat menangkis dengan tepat Sudah roboh dengan dada terpukul dan terdengar suara keras dan patahnya tulang-tulang iga mereka Dua orang itu roboh dan tewas seketika, sedangkan lima orang lain yang berhasil menangkis atau mengelaknya sampai terhuyung dan terpental Bukan main kagetnya lima orang murid ketua Bengkau itu Tak mereka sangka bahwa kini Oh Sek telah menjadi selie itu Akan tetapi melihat roboh dan tewasnya dua orang saudara seperguruan mereka, Kuan Lyok dan empat orang saudaranya menjadi marah sekali dan mereka kini mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerang dengan ganas Hahaha, kalian masih belum mau membuka mati melihat kenyataan Oh Sek mengejek sambil mengelak ke sana sini dengan cepat sekali Baiklah, aku akan mengadakan pemilihan di antara kalian, yang tidak berguna bagiku akan mampus Setelah dia berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara bercicitan nyaring dibarengi sinar emas berker depan menangkisi senjata lima orang murid utama Bengkau itu Dan terdengar suara nyaring beradunya senjata ketika tongkat emas di tangan Oh Sek bertemu dengan senjata mereka Terjadi perkelahian Yana amat hebat dan seru akan tetapi, segera ternyata pula bahwa Oh Sek memang hebat bukan tenain Sinar tongkatnya yang berwarna kuning emas itu luar biasa sekali gerakannya dan mengurung sinar senjata lima orang lawanannya Bahkan makin lama makin menekan sehingga lima orang pengeroyok itu merasa terhimpit dan terkurung, seolah-olah mereka kalah yang dikeroyok, bukan mengeroyok Kecepatan gerakan Oh Sek amat hebat, dan juga dalam hal tenaga sinkang, Oh Sek jauh menang sehingga kembali terdengar teriakan-teriakan Teriakan susul menyusul dan robohlah lima orang itu satu demi satu Ternyata di antara mereka yang hanya terluka saja adalah Kuan Lyok dan dua orang suta lain, sedangkan yang dua orang lagi roboh dan tewas Ternyata Oh Sek telah mengadakan pemilihan, tidak membunuh tiga di antara para bekas setenya termasuk Kuan Lyok yang dianggapnya Tidak berguna baginya kelak kalau dia sudah menjadi ketua Beng Kau sedangkan yang empat orang lagi dibunuhnya Tentu saja hal ini membuat semua anggauta Beng Kau terbelalak dan keadaan menjadi geger Akan tetapi melihat betapa tujuh orang murid utama Beng Kau saja sama sekali tidak mampu menandingi Oh Sek Tentu saja tidak ada seorang pun di antara para anggauta Beng Kau yang berani berkutik Maklum bahwa tingkat kepandayan mereka jauh ketinggalan untuk dapat melawan orang yang lihai itu Dengan lagak sombong, tangan kiri mengempit tongkat temasnya dan tangan kanan mengebut-ngebutkan pakaiannya yang terkena debu Oh Sek menghampiri lima orang kakek penasihat Beng Kau itu Dia tersenyum lebar menatap wajah yang pucat-pucat dari lima orang kakek tua rentak itu Nah, Gowilo Chiampu melihat bahwa aku tidak main-main Aku yang berhak menjadi ketua menggantikan Suhau yang sudah tua dan dia berhenti berkata lalu memandang ke sekeliling Ke arah semua anggauta Beng Kau dengan sinar metel, tajam mengancam Siapa di antara kalian ada yang tidak setuju, boleh maju dan menyatakan itu di depanku keadaan menjadi sun yang amat menegangkan Sehingga banyak anggauta Beng Kau yang hampir tidak berani bernapas Mereka itu bukanlah orang-orang penakut atau pengecut Kalau ada orang asing yang menyerang Beng Kau, betapapun lihai orang itu tentu akan mereka lawan mati-matian Akan tetapi Owse adalah bekas murid utama dari ketua mereka Maka mereka menjadi jerih dan tidak tahu harus berbuat apa karena ketua mereka sendiri Sedang sakit, dan tujuh orang murid utama itu telah roboh oleh Owse Biarpun terkejut dan marah sekali melihat tujuh orang murid itu roboh, namun lima penasihat tua masih bersikap tenang Seorang di antara mereka berkata dengan suara lantang Betapapun juga engkau pernah menjadi murid Beng Kau dan tentu engkau masih belum melupakan peraturan Peraturan Beng Kau yang kami junjung tinggi dan yang kami harga lebih daripada nyawa sendiri Engkau tentu tahu bahwa seorang ketua Beng Kau baru lasah dan diakui oleh seluruh dunia Apabila ketua itu memiliki bendera keramat yang menjadi ciri khas dan tanda kekuasaan ketua Beng Kau Oleh karena itu, mana mungkin engkau mengajukan diri sebagai calon ketua Beng Kau Kalau engkau tidak memiliki tanda itu Seluruh dunia tentu akan mencertawakan kita kelak dan Beng Kau akan dipandang rendah Sebagai perkumpulan yang sudah melupakan peraturannya sendiri Tentu saja ucapan seorang di antara lima penasehat tua itu adalah siasat mereka untuk menentang kehendak Owse menjadi ketua Beng Kau Mereka tahu bahwa bendera pusaka IU berada di tangan Bu Heng Locu, Seng Ketua Oleh karena itu mereka menyinggung ini agar Owse tidak dapat memaksakan kehendaknya Dan bahwa penggantian ketua hanya mungkin kalau Bu Heng Locu mewariskan bendera pusaka itu kepada seorang calon yang dipilih oleh Seng Ketua itu sendiri Akan tetapi, tiba-tiba Owse tertawa bergelak mendengar kata-kata ini dan tangan kanannya merogoh kebalik bajunya yang merupakan jubah pendeta itu Dan ketika tangan kanan itu ditarik dan digerakkan, maka berkembang dan berkibarlah sebuah bendera kecil berwarna putih mengkilap yang warnanya menyilaukan mata Bendera itu seperti bernyala, atau warna putihnya mengandung sesuatu yang membuat bendera itu bercahaya terang Tentu saja semua anggota Beng Kau mengenal bendera pusaka ini dan mereka segera berlutut Keadaan menjadi gempar dan lima penasehat tua itu pun saling pandang dengan metel, terbelalak, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Karena mereka pun mengenal bendera pusaka dari Beng Kau yang kini ternyata telah berada di tangan Owse Owse, manusia terkutuk Suara terdengar halus menggetar dan semua orang menengok ke arah dari mana datangnya suara itu Suara itu datang dari balik pondok ketua di mana terdapat guha yang menjadi tempat bersama di ketua itu Dan tiba-tiba nampak tubuh seorang kakek melayang menuju ke padang rumput itu Tubuh itu benar-benar melayang karena kedua kakinya duduk bersila namun tubuh itu dapat meluncur dengan ringannya ke tempat itu Dan turun dengan empuk ke atas tanah dalam keadaan duduk bersila, menghadapi Owse Ternyata orang ia adalah buheng locu, kakek tua renta ketua Beng Kau Pusat Wajahnya sudah penuh keriput, sepasang matanya yang muram dan sayu itu kini mengeluarkan sinar berapi ditujukan ke arah Owse Dan memandang kepada bendera pusaka yang masih berada di tangan bekas muridnya itu Kakek ini memang memiliki kesaktian hebat Biarpun kedua kakinya sudah lumpuh, namun dengan menggunakan sisa tenaganya dia mampu membuat lompatan seperti itu sehingga tubuhnya seperti melayang saja Wajah kakek ini pucat sekali dan jelas nampak bahwa dia tidak sehat dan amat lemah dalam keadaan sakit Sambil bersilah di atas tanah berumpu tebal itu, buheng locu menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka bekas muridnya yang masih menyeringai lebar Owse manusia iblis engkau, engkau telah mencuri bendera pusaka Beng Kau Jelas betapa kakek ini dikuasai oleh amarah yang membuai suaranya sukar untuk keluar Mendengar ucapan itu, terkejutlah lima penasihat tua karena mereka kini mengerti mengapa bendera pusaka itu berada di tangan Owse Kiranya sebelum datang ke padang rumput itu, Owse telah mempergunakan kesempatan selagi semua orang berkumpul di situ dan selagi ketua Beng Kau sakit Dan bersama di di dalam guha, dia telah memasuki kamar ketua itu dan mencuri bendera pusaka Beng Kau Akan tetapi Owse tertawa sambil menggulung bendera pusaka itu dan menyimpannya di dalam bajunya lagi Hahaha, suhu memang sudah terlalu tua, lemah dan pikun katanya lantang dan berani Manusia si Ow, sungguh tak kusangka bahwa engkau tidak menjadi baik, tidak mau bertobat, bahkan telah menumpuk dosamu dengan perbuatan-perbuatan terkutuk Hayo cepat kembalikan bendera pusaka kami dan cepat enyah dari sini bentak buheng locu dengan dada bergelombang saking marahnya Suhu, mengapa suhu tidak mau tenang? Kemarahan bisa membuat putus napasmu, suhu Suhu sudah tua dan pikun Siapakah yang tidak tahu bahwa akulah yang sudah mewarisi semua ilmu Beng Kau, dan aku pula yang sudah mewarisi bendera pusaka Beng Kau Akulah yang berhak mewarisi kedudukan ketua Beng Kau Dia membusungkan dadanya dengan sikap congkak Manusia jahat dan murtad Selama aku masih hidup, jangan harap engkau akan dapat memperkosa Beng Kau Ulbu Heng Locu berteriak Akan tetapi kini Ong Sak menghadapi lima penasihat tua dan berkata Gowilo Chiam Pual, harap pertimbangkan baik saik Siapakah yang melanggar peraturan Beng Kau? Menurut peraturan Beng Kau yang kalian semua junjung tinggi Siapa yang memiliki bendera pusaka di Allah yang berhak menjadi kau Dan aku telah memiliki bendera itu Aku telah memiliki Ilmu-ilmu yang harus dimiliki ketua Beng Kau Dari ilmu silat, ilmu agama dan sebagainya Di antara kita ini, siapakah yang akan mampu menandingi aku? Aku berhak menjadi ketua dan sudah sepatutnya kalau aku yang menjadi ketua Suhu terlalu tua, terlalu lemah sehingga Beng Kau selama ini tidak memperoleh kemajuan Aku adalah tenaga muda, akulah yang akan memajukan Beng Kau Akan memperkembangkan Beng Kau dan kalian lihat saja Aku akan membuat Beng Kau kelak menjadi agama istana Dan menurut peraturan dari Beng Kau pula Siapa yang merasa tidak setuju dengan kau cu yang memegang bendera Dia boleh maju untuk mengalahkan kau cu dalam adu kepandayan Nah, siapakah yang merasa tidak setuju kalau suhu menjadi kau cu dari Beng Kau? Keparat Jahanam Akulah yang akan menentangmu buheng lo cu melakukan gerakan dan tubuhnya yang bersilah itu melompat ke depan Gerakannya ringan sekali biarpun gerakan itu membuat orang merasa iba Karena kedua kakinya lemas dan tidak dapat digerakan sama sekali Kau cu, harap suka mundur dan ingat akan keseharan kau cu Kata seorang di antara lima penasihat tua itu dan mereka berlima Kini maju berjajar di depan Seorang di antara mereka mewakili teman-temannya berkata dengan suara keren dan penuh wibawa Selama Beng Kau berdiri, belum pernah ada orang luar berani memperkosa perkumpulan kami Kami sebagai lima penasihat tua yang mengembangkan pelajaran agama Beng Kau Sesuai dengan agama yang ini yang utamakan sinar terang untuk memerangi kegelapan Kami berkewajiban untuk menentang kehendakmu yang melanggar peraturan Beng Kau yang tidak pernah dilandasi kekerasan Engkau hendak menjadi kau cu secara paksa Hal ini bertentangan dengan pelajaran kami Karena perbuatanmu itu termasuk suatu perbuatan gelap Maka kami akan menentangnya Kami bertugas menasehati dan menentukan mana yang benar dan sesat dalam Beng Kau Dan tindakanmu adalah sesat Maka kami akan menentangnya dengan taruhan nyawa Diam-diam Mousa terkejut bukan main dan wajahnya agak berubah pucat Dia adalah seorang yang semenjak kecil berada di Beng Kau Dan tentu saja dia sudah cukup tahu bahwa kedudukan penasihat dalam Beng Kau Amat dihormati dan dijunjung tinggi sebagai pendeta-pendeta Beng Kau yang mendalam pengetahuannya tentang agama itu Merupakan kalangan tua yang patut ditaati semua nasihatnya Maka, biarpun para kakek yang menjadi penasihat itu hanya memiliki pengertian mendalam tentang agama Dan hanya sedikit saja tahu akan ilmu silat sebagai latihan menyehatkan badan Namun di kalangan Beng Kau mereka ini dihargai dan dihormati sekali Kini, lima penasehat tua itu berdiri menentangnya Akan tetapi, dia sudah melangkah terlalu jauh untuk dapat mundur kembali Apapun yang menghalang di depannya harus dibersihkan Dengan mengeraskan hatinya dia berkata sambil tersenyum Kalian ini lima orang tua bangka yang sudah pikun Hendak mengandalkan kedudukan kalian menentangku Dengan orang-orang macam kalian ini Perkumpulan kita akan makin mundur dan lemah Kalian sudah tidak ada gunanya lagi Ketinggalan zaman, aku pun tidak butuh kalian kalau aku menjadi ketua Beng Kau Ucapan ini benar-benar hebat dan mengejutkan sekali Semua anggota Beng Kau sampai menjadi pucat mendengar ini Lima penasehat tua itu pun terkejut dan melihat bahwa Beng Kau terancam bahaya besar Kalau sampai terjauh ke tangan manusia ini Maka biarpun mereka itu adalah orang-orang tua yang hanya memiliki kepandaian silat rendah saja Kalau dibandingkan dengan Ousok Mereka menubruk maju dengan nekat demi mencegah kerusakan Beng Kau oleh murid murtad ini Hahaha, memang kalian sudah pantas meninggalkan dunia ini bentak Ousok Dan tanpa ragu-ragu, tidak Tanggung-tanggung lagi dia lalu memutar tongkat emasnya secepat kilat menyambut mereka Terdengar suara keras lima kali ketika tongkat emas itu menghantam kepala mereka Dan lima orang kakek itu roboh tersungkur dengan kepala pecah dan tewas seketika Oh, kau, kau, manusia laknat melihat betapa lima penasehat tua yang menjadi junjungan Beng Kau itu tewas dalam keadaan demikian Dan menyedihkan, Bu Heng Locu menjerit dengan suara seperti orang menangis dan dia sudah menerjang ke arah bekas murid itu dengan kedua tangan diulur dan mencengkeram ke arah dada dan kepala Ousok Ousok maklum bahwa biarpun gurunya itu sedang dalam keadaan sakit, namun ketua Beng Kau ini memiliki kepandaian yang hebat sekali Memang dia sudah memperhitungkan semua tindakannya Andai kata gurunya itu tidak sedang sakit sehingga kedua kakinya lumpuh, tentu dia akan berpikir sepuluh kali lebih dulu sebelum melakukan tindakan mencoba untuk menguasai Beng Kau Biarpun dia selama tiga tahun ini telah menggembeleng diri dan memperkuat ilmu silat dan ilmu sihirnya namun kalau bekas suhunya berada dalam keadaan sehat, dia masih ragu-ragu apakah dia akan mampu menandingi Bu Heng Locu Akan tetapi setelah kakek itu menderita sakit sampai lumpuh kedua kakinya, tentu saja dia tidak merasa takut Hem dia mendengu sambil mengelah ke belakang dan tongkat temasnya menyambar ke depan dalam usahanya membebat serangan bekas gurunya itu Bu Heng Locu berjungkir balik di udara untuk menghindarkan diri, kemudian tubuhnya meluncur turun dari atas, dan kedua tangannya kembali menyerang dari kanan kiri ke arah kedua pelipis kepala lawan Hebat bukan main ilmu ginkang dari kakek ini, akan tetapi karena memang tubuhnya lemas oleh sakit, gerakannya masih kurang cepat bagi Owse yang kini telah memiliki tingkat tinggi sekali dalam ilmu silatnya Akan tetapi, Owse juga tahu akan bahayanya serangan itu maka dia tidak berani bertindak ceroboh menangkis serangan itu, melainkan membuang tubuh ke belakang dan berjungkir balik tiga kali Melihat kakek itu turun ke atas tanah dan napas kakek itu agak terencah, giranglah hati Owse Dan dia mengeluarkan bentakan nyaring, terus menubruk ke depan dan melakukan serangan bertubi-tubi dengan tongkatnya Dia menotok, menusuk, memukul dan tongkatnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang mengeluarkan suara bercuitan mengerikan Plak-plak-plak-plak kedua tangan buheng locu menangkis dengan sibuk ketika kembali dia melomcat dan melindungi tubuhnya dengan jalan menangkis Akan tetapi karena tubuhnya berada di udara, tentu saja pertemuan tenaga itu membuat dia terlempar ke belakang Memang sukarlah bagi kakek itu untuk dapat menandingi bekas muridnya sendiri yang lihai itu Pertama, dia tidak dapat lagi mengandalkan kedua kakinya dan betapapun lihai-nya seorang ahli silat Kalau dia sudah tidak dapat mengandalkan kuda-kuda, tentu saja dia kehilangan kekuatannya Pokok kekuatan adalah pada kedua kaki dan kini kedua kakinya lumpuh Biarpun dia dapat mengandalkan ginkangnya untuk berloncatan Namun tenaga selagi tubuh melayang ini tentu saja tidak dapat terlalu diandalkan untuk melawan tenaga lawan yang dapat memasang kuda-kuda yang amat kuat Namun, kematangan ilmu kepandaian silat dari buheng locu benar-benar hebat Biarpun dia berkali-kali terpental dan terlempar, namun sampai lewat seratus jurus Belum juga ongsek mampu merobohkannya wajah kakek itu sudah amat pucat dan napasnya makin memburu Hahaha, buheng locu mengapa engkau begitu bodoh? Menyerahlah dan sahkan aku sebagai ketua bengkau, dan engkau akan kuangkat menjadi penasihat daripada engkau Mati konyol di tanganku ongsek membujuk, bujukan yang lebih ditujukan untuk memukul batin bekas suhu itu Serangan dengan kata-kata ini memang hebat sekali akibatnya Terdengar buheng locu berteriak dan muntah darah Itulah akibat dari kemarahan yang meluap-luap Kemudian dengan nekat sekali kakek ini mengeluarkan suara melengking panjang dan tubuhnya kembali mencelat ke atas Dan dia sudah menubruk dengan nekat tanpa memperdulikan lagi pertahanan dirinya Melihat ini, ongsek tertawa, memasang kuda-kuda sekuatnya dan mengerahkan seluruh tenaganya Lalu menyambut kedua tangan suhunya itu dengan dorongan tangan kiri dan hantaman tongkat yang dipegang tangan kanan Plak! Des tubuh kakek itu terlempar dan terbanting keras ke atas tanah Kakek itu terluka parah di sebelah dalam tubuhnya Akan tetapi, ongsek juga tergetar hebat sehingga wajahnya berubah pucat Sungguh pun dia tidak sampai terluka Ongsek yang maklum bahwa bekas gurunya itu belum tewas Dan selama kakek itu belum tewas tentu akan menjadi penghalang baginya Cepat meloncat ke depan dan tangan kirinya bergerak untuk memberi pukulan terakhir Tangan kirinya menyambar dasyat ke arah kepala buheng locu yang sudah tidak mampu untuk mengelak atau menangkis lagi Duk Ongsek merasakan lengannya yang tertangkis itu nyeri dan terpental Tanda bahwa penangkis itu memiliki tenaga sinkang yang amat kuat Dia cepat mengangkat muka memandang dan terkejutlah dia melihat bahwa penangkisnya adalah seorang pemuda tampan yang usianya baru antara 20 tahun Hampir dia tidak percaya menghadapi kenyataan ini Maka sejenak dia hanya memandang dengan metel, terbelalak heran Di samping kekagetan dan keheranannya, juga Ongsek merasa khawatir kalau-kalau para anggau tabeng, kau akan serentak maju menentangnya Dia tidak gentar menghadapi pengeroyokan mereka semua, akan tetapi kalau semua anggau tabeng kau menentangnya, unuk apa dia menjadi ketua? Maka dia lalu mencabut keluar bendera pusaka atau bendera keramat yang disimpannya di balik jubah nfa Nampak cahaya berkilauan ketika bendera putih itu diakibarkan Sebagai pemegang bendera keramat, aku perintahkan seluruh anggau tabeng kau untuk berlutut teriakannya nyaring sekali dan mengandungi bawah besar Karena dikeluarkan dengan pengerahan hikang yang amat kuat hingga sebagian besar dari para anggau tabeng kau sudah menjatuhkan diri berlutut dengan kaki menggigil Akan tetapi, Ongsek mengerutkan alisnya dan menatap tajam ketika dia melihat betapa pemuda yang tadi menangkisnya dan kini masih berdiri menghadangnya seperti hendak melindungi buheng locu Tersenyum saja memandangnya Aku perintahkan kepadamu untuk berlutut menghormati bendera keramat bentak Ongsek penuhi bawah Akan tetapi pemuda tampan itu memperlebar senyumnya dan tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan sebuah benda dari balik bajunya Dan sekali dia menggerakkan tangannya, nampaklah cahaya berkilauan dan sebuah bendera putih yang sama dengan yang dipegang oleh Ongsek nampak berkibar Kiranya pemuda itu adalah Choa Gin San Seperti telah kita ketahui, pemuda ini telah mewarisi bendera keramat dari mendiang gurunya, yaitu Maggie Sing Dan dia menjadi pimpinan tertinggi atau ketua dari Beng, kau wilayah utara Setelah Gin San yang hendak mengunjungi pendekar Gan Beng Hong mendapat kenyataan akan kematian gurunya dan istri gurunya Kemudian mencari pembunuhnya dan mendapat kenyataan ketika ada menyerbu pek lian kau Bahwa wanita pembunuh gurunya yang menjadi ketua Ing Nang, kau itu telah mati Pemuda ini lalu melanjutkan perjalanannya, menuju ke Selatan untuk memenuhi pesan mendiang Maggie Sing Dia akan menghadapi ketua dari Beng kau pusat di Selatan yang menurut Maggie Sing adalah paman guru dari tokoh Beng kau itu Selain memperkenalkan diri sebagai ahli waris dari Maggie Sing, juga Gin San bermaksud untuk minta kitab-kitab Beng kau yang asli Agar dia dapat mengembalikan Beng kau wilayah utara itu ke dalam jalan yang benar akan Tetapi, betapa kagetnya ketika dia tiba di perkampungan Beng kau itu, dia melihat peristiwa yang hebat itu, yaitu pemberontakan seorang murid murtad yang lihai Kedatangannya terlambat sehingga selain lima penasihat tua telah lewas di tangan Ongsek, juga paman dari mendiang gurunya Bu Heng Locu, telah terkena pukulan hebat dan terancang nyawanya ketika Ongsek melancarkan pukulan terakhir Maka tanpa banyak cakap lagi dia segera turun tangan menangkis kalau tadinya dia hanya diam saja dan mendengarkan percecokan itu adalah Karena dia masih meragu dan tidak tahu apa yang terjadi, siapa yang salah dan dia adalah seorang asing yang tidak mengenal siapapun di situ Kini dia telah mendapat kegambaran siapa adanya Ongsek yang lihai itu dan orang macam apa dia itu, maka dia pun tanpa ragu-ragu lagi turun tangan menentangnya Manusia keji, bendera keramat Bengkau adalah sebuah benda yang dikeramatkan dan untuk menghukum murid-murid yang murtad Akan tetapi engkau telah meremahkan dan menodakan bendera keramat itu untuk melakukan kejahatan dan kekejian Dan mendengar ucapan Ginsan yang nadanya penuh teguran itu, semua orang terkejut terutama sekali Ongsek yang sama sekali tidak mengira bahwa masih ada bendera keramat lain Dan kini berada di tangan pemuda asing yang logat bicaranya menunjukkan bahwa pemuda ini datang dari daerah utara Siapa engkau bentaknya marah? Dari mana engkau mencuri bendera keramat itu? Mendengar ini Ginsan tersenyum mengejek, kiranya engkau tidak lebih hanya seorang pencuri kaliber kecil yang selalu memaki orang lain pencuri Engkau lah yang mencuri bendera keramat itu, sedangkan aku memperoleh dari mendiang suhuku sebagai ahli waris Siapa suhumu-suhu yang terhormat dan yang sudah meninggal dunia adalah Maki Sing Terdengar seruan-seruan kaget ketika para anggauta bengkau mendengar disebutnya nama ini Maki Sing adalah seorang tokoh besar bengkau, dan biarpun terhitung burit keponakan dari buheng locu Namun terkenal memiliki kepandayan yang tinggi dan menjadi tokoh dari bengkau wilayah utara dan timur Tentu saja Osa juga terkejut dan dia ini bukan saja telah mendengar nama Maki Sing Bahkan pernah dia bertemu dengan orang yang masih terhitung suhengnya itu Maki Sing adalah murid dari supeknya, dan dia tahu betapa lihainya Maki Sing Akan tetapi kekagetan ini berbalik berubah menjadi kegirangan ketika dia mendengar dari pemuda ini bahwa suhengnya yang lihai itu telah meninggal dunia Memang dia agak gentar mendengar nama Maki Sing Akan tetapi kalau suhengnya itu telah meninggal dunia dan yang berada di depannya ini hanyalah seorang pemuda yang menjadi murid suhengnya itu Tentu saja dia tidak takut Bagus sekali Orang muda yang gagah, siapakah namamu? Namaku Chua Ginsan Ginsan, sungguh senang hatiku mendengar bahwa bengkau wilajah utara dan timur telah dipimpin oleh seorang muda seperti engkau Osa memotong Memang sudah Tiba waktunya bengkau harus dipimpin oleh orang-orang muda, dan kini yang di wilalayah utara engkau pimpin, sedangkan pusatnya di selatan ini aku yang memegangnya Kita akan dapat bekerja sama memajukan bengkau yang sudah terlepas dari cengkeraman orang-orang kolot yang kuno em Aku tidak sependapat denganmu, orang si O, Chua Ginsan Engkau tidak tahu siapa aku Mendiang gurumu, Maki Sing itu adalah suhengku Dia adalah murid dari supek Jadi engkau ini masih terhitung murid keponakanku sendiri orang si O, Paman Guru macam apa engkau ini? Engkau telah membunuhi tokoh-tokoh tua dari bengkau, bahkan engkau telah melawan dan memukul guru sendiri Tidak, engkau bukan Paman Guruku, engkau bukan murid bengkau, engkau adalah seorang murtad yang telah mencuri bendera keramat bengkau dan karenanya harus dihukum suasana menjadi tegang sekali Semua murid bengkau mengikuti percakapan dan perbantahan itu, termasuk buheng locu sendiri yang terluka dan kini sudah bersilah dengan muka pucat Akan tetapi tidak pernah lengah, memperhatikan munculnya seorang muda yang mengaku murid Maki Sing dan yang kini dengan beraninya menentang O, Chua Ginsan O, Chua Ginsan mementak marah Ingat, aku adalah Paman Gurumu sendiri Engkau berani melawan Paman Gurumu Ginsan tersenyum Hem, orang si O, andai kata benar engkau ini Paman Guruku, maka engkau telah memberi contoh kepada aku Engkau telah melawan Gurumu sendiri maka kalau sekarang engkau dilawan murid keponakanmu sendiri Bukankah hal itu sudah adil dan patut? Orang si O, keadaan kita sama, engkau memegang bendera keramat yang kau dapatkan dengan jalan mencuri Sedangkan aku pun memegang bendera keramat yang ku dapatkan dari warisan mendiang suhu Maka, tidak ada hal yang dibuat penasaran lagi dan aku menantangmu untuk bertanding Engkau sebagai seorang murid murtad, dan aku sebagai seorang murid pemelabeng kau Tentu saja wajah O, semenjadi merah saking marahnya Anak ini terlalu sombong, pikirnya Tentu saja dia tidak takut menghadapi bocah itu yang menurut usianya patut menjadi anak atau muridnya Dan menurut kedudukan pun adalah murid keponakannya Maka diam-diam dia lalu mengerahkan tenaga sin kang dan mempergunakan kekuatan pada pandang matanya dengan ilmu sin gan ho atlek Bermaksud untuk menyihir ginsan dan menaklukan pemuda itu Tiba-tiba O, seberteriak dengan suara yang berpengaruh Karena dia telah mempergunakan ilmu sihirnya Coa ginsan, aku adalah wakil gurumu Berlututlah engkau kepada ku ginsan Sudah tahu bahwa lawannya mempergunakan sihir Akan tetapi dia tidak mengelap Bahkan dengan berani dia balas memandang Sambil mengerahkan tenaga pada pandang matanya pula Tanpa mengucapkan kata-kata Namun melawan kekuatan sihir itu dengan tenaga saktinya O, se terkejut ketika merasa betapa dari sinar mati ginsan itu keluar tenaga yang amat dasyat Yang membuat matanya terasa pedih dan penat Jangankan dia dapat menguasai pemuda itu Bahkan dia merasa amat lelah dan hampir dia tidak dapat bertahan untuk tidak memejamkan matanya Tahulah dia bahwa pemuda itu ternyata memiliki kekuatan sihir yang amat kuat pula Dan dia tidak akan mampu menaklukan pemuda itu dengan kekuatan sihir Dia memang tahu bahwa dalam hal ilmu sihir Mendiang Mati Sing adalah seorang yang ahli Bahkan kabarnya tidak kalah lihai dalam hal sihir dibandingkan dengan buheng locu sendiri Akan tetapi, tiba-tiba kedua kakinya seperti dipaksa untuk berlutut Dan ketika dia memperhatikan Tahulah dia bahwa diam-diam buheng locu yang sudah terluka itu Memergunakan kekuatan sihir untuk membantu ginsan dan menyerangnya Hal ini amat mengejutkan dan tiba-tiba aung sa mengeluarkan lengking nyaring Untuk membuyarkan tekanan ilmu sihir itu kepadanya Dia lengking itu disusul dengan gerakan tubuhnya yang sudah menyerang ginsan dengan tongkat emasnya Mendengar suara bercicit dibarengi sinar kuning emas yang berkeredepan menyambar ke arahnya Tahulah ginsan bahwa lawannya ini benar-benar lihai sekali Dia cepat mengelak dan dari bawah, tangannya bergerak menangkis. Plak! Ginsan meloncat ke belakang dengan kaget karena telapak tangannya terasa dingin sekali seperti bersentuhan dengan es, dan ada tenaga yang menggetarkan lengannya seketika dia menangkis tongkat emas tadi. Terdengar rungsak tertawa mengejeknya dan orang si Oulu itu sudah meloncat, mengejar dan mengirim serangan lagi yang lebih hebat.